udah saya hormat dulu tegak oke yang ketiga adalah quick closing pump quick closing pump yang akan kita bahas adalah quick closing pump buat emergency generator ini adalah palok yang akan menutup dan membukakan bahan bakar masuk jadi quick closing pump ini adalah digunakan ketika kita ingin menyetop generator tetapi kita kesulitan menyetop secara manual atau menyetop secara otomatis dari panel jadi quick closing pump ini retaknya di luar kita tinggal cabut begitu lalu palok akan tertutup dan dengan tertutup dengan palok otomatis supply bahan bakar ke generator akan terhenti dan generator otomatis akan shut down oke dan ini biasanya kita dalam situasi emergency ya biasanya misalnya lagi ada kebakaran atau tiba-tiba generator ini vibration rotasinya enggak bagus dan sebagainya dan kita gak bisa masuk ke ruangannya untuk menyetop dari dari panel maka kita menggantukan emergency stop dari pak oke itu dia selamat menikmati selamat menikmati terus menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini caranya apa harus ditutup dulu ya tutup dulu baru dilurusin tutup dulu buka lurusin tutup lagi sudah memang posisinya kan harus terbuka ya kan nah itu tadi jadi dipul kemudian nanti palopnya akan otomatik atau tap suara-suara tadi itu adalah tandanya palopnya akan utuh dan dengan utup palop bahan bakar akan stop dan emergensinya atur akan oke yang selanjutnya adalah fire flap fire flap ini biasanya ketika terjadi kebakaran di engine room maka kita harus menutup semua ventilasi-ventilasi yang mensupply udara ke engine room jadi ventilasi air platform to the engine room begini to start off so the fire will start because you remember segitiga api yang pertama adalah apa-apa-apa ada yang gak tau oke next video saya akan bikinkan dan selanjutnya fire flap ya oke check it out saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati